Intro Selamat siang Pak Bos Kembali lagi dengan Mas Kwik Kita sedang ada di Bendara Sultan Taha Ya kali ini Mas Kwik akan jalan-jalan di Kota Jambi Kita bakal cari tau apa yang menarik di Kota Jambi ini Yuk mari Kita jalan-jalan Di Bandara Sultan Taha Pak Bos Ada apa ya kira-kira sini ya Eh apaan itu Pak Bos Sini-sini Pak Bos Apaannya itu ya Sini-sini Pak Bos Kita lihat dulu Apaan nih Pak Bos Tanya siapa ya Sebenarnya ada apa sih Ini kita lagi ada pameran Pameran Kwik Truck khususnya untuk angkut sawit Halah kita pemasarannya di Jambi kebetulan ini Nah ini lokasinya ada di Bandara Sultan Taha Ini produk-produk apa sih Pak Produk Kwik Truck Buat pengkronan sawit Bisa bawa-bawa kalat cukup Banyak lah Banyak lah Kalau saya ngangkut banyak rumah bisa Oh nggak bisa Pertanyaan serius Pak ini Pak Serius banget ini Mau nggak sama saya Pak Serius ini Nggak Nggak Pak Bos Nggak mau Kenapa sih milih Bandara buat pameran Alasan utamanya sih Sebenarnya kita mau cari pangsa pasarnya Bos-bos sawit Bos-bos sawit kan Keperbang dari mana Gitu dari Dari daerah lain Kesini Pastikan lewatnya Bandara Nggak cuma bos sawit Petani sawit juga Yang punya saudara di Palembang Punya saudara di Riau Itu nanti dia datang kesini Terus lihat kesini Nanti Mas Kwik bisa nitip juga ya Soalnya Mas Kwik juga lagi nyari nih Lagi nyari jodoh soalnya Selamat malam Pak Bos Sekarang kita ada di Jamtos Salah satu mall Yang banyak pengunjungnya Sekarang kita mau wawancara Beberapa warga disini Mereka tahu nggak sih Soal big truck itu Pak Mas Saya mau tanya-tanya sekalian boleh Boleh Mas tahu nggak Kalau di Jambi itu Hasil kebun yang paling banyak Itu apa ya Sawit 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 Kalau hasil kebun di Jambi Komoditas utamanya itu Ada sawit Ada kopi Dua itu merupakan komoditas utama Yang ada di Jambi sekarang Mas Berapa banyak luas lahan sawit di Jambi ini Wah kalau untuk total saya kurang tahu Mas Luas Mas Luas ya Luas nggak tempat ngitung Sekitar berapa ya 2 ribu nektar kayaknya Di Jambi ini paling banyak Gimana ya lahannya Mas Kalau untuk sawit hampir merata Di seluruh provinsi Jambi Tahu nggak Kalau para petani sawit gitu Biasanya mereka ngangkut sawit Pakai apa ya Pertama diambil kan Buah sawitnya Di dodos Kalau nggak salah sini ya Kalau yang di kampung sih Rata-rata dia cuma pakai manual gitu Nah yang dodos Dodos itu kan biasa Udah kayak gitu Diangkut pakai motor Pakai kayak gerobak gitu Itu nggak ya apa namanya tuh Oh iya ini apa Apa namanya tuh Lupa ya namanya Apa ya Aduh Angkut nggak ada yang salah Kalau ngangkut setelah di dodos Ya biasa mereka menggunakan ini Mobil-mobil pick up Pick up ya Pick up Sama yang double cabin itu Double cabin Iya Biasanya gitu Sampai pada titik pengumpulan Biasanya menggunakan truk Roda enam atau roda empat Engkel Udah sih rata-rata kayak gitu semua Mbak tau nggak Kalau di Jambi Itu udah ada Alat angkut sawit baru Yang baru aja keluar Namanya quick truck Dato belum 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 tau sih Masa belum sih Belum tau Belum mas Jujurnya belum ada Oke Jadi quick truck itu Salah satu produk Untuk mempermudah Petani sawit Mengangkut dari Pohon Ke jalan Untuk dijual Seperti itu Satu percayaan lagi Mbak Ada yang mau sama saya nggak ini Masa malah Iya Belum tau sih Nanti lah tanya orang tua dulu Kalau ke rumahnya Mbak Boleh nggak Gue ngelamar Saya belum nikah Belum punya pasangan Sama saya aja Sama saya aja Selamat menikah